assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semuanya teman-teman saya harap sehat semua ya kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara merakit power effect sebagai para pemula ya seperti saya biasanya kan teman-teman liquid yang sudah jadi seperti ini atau tanpa final gitu ya hal yang pertama harus tahu sebelum memasukkan power supply ya kita cek dulu di ground input di ground input biasanya dia tidak tersambung ke ground power supply Hai dia hanya melewati resist itu kapasitor ya Hai nah Hai jadi saya pasang resistor 10 Ohm dari ground input ke ground power supply Hai kenapa saya pasang ini soalnya dulu pun saya terus pasang final pasang transistor driver terus saya masukkan ke power supply ya saya kasih ma masukkan tegangan Hai saya cek bias nggak imbang Hai DCO terlalu tinggi Hai final adem tapi transistor driver terlalu panas dia pun panas belah ya bukan panas dua-duanya panas ya dia berapa sebelah Hai biasanya juga enggak imbang deso terlalu tinggi ini Hai terus saya juga tanya-tanya ya ternyata ini dari ground input Hai belum dikasih resistor ya 10 Ohm ke ground power supply setelah saya pasang ini ah transistor driver juga enggak terlalu panas ya enggak terlalu panas dikasih bias bias imbang Hai DSO rendah ya Hai dan ini kabel jumper ini ini buat speaker ya soalnya dari Hai resistor emitter final dia enggak tersambung sama yang resistor sebelah harusnya akan tersambung ya ini enggak tersambung nah dari itu saya jumpa kayak kabel jumper hai hai oke Hai power pack ini menurut saya enak ya kalau buat mid-heak dilantang keras juga bening gitu ya Hai itulah Hai cara merakit power pack P500 standar bagi yang pemula ya maaf teman-teman kalau ada yang salah maklumlah saya juga pemula Hai Oke sekian video dari saya Hai terima kasih Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh